Sepinya pembeli di warung kopi sejak munculnya pandemi COVID-19 membuat salah satu warga kota Mojokerto mengubah warung kopinya sebagai tempat usaha memproduksi masker. Selain dapat mempekerjakan belasan orang, usaha pembuatan masker tersebut mampu meraup keuntungan hingga puluhan juta rupiah. Sebuah warung kopi atau warkop di kejamatan Prajurit Kulon, kota Mojokerto, Jawa Timur, disulam menjadi tempat produksi masker. Pemilik warkop, Khoirina Melani mengatakan, sejak warung-warung diimbau tutup untuk penerapan social distancing, warung kopinya yang berdiri sejak lima tahun lalu sepi pembeli. Khoirani pun mulai memutar otak. Dengan modal pengalaman pernah bekerja di konveksi baju, ia nekat mengubah warung kopinya menjadi tempat produksi masker. Dengan berbagai modal, ternyata ia mampu menambah penghasilan di saat munculnya pandemi virus corona. Produksi masker ini dibasarkan secara online dan rame di pesan warga. Bahkan beberapa pejabat pemerintah di Mojokerto juga banyak memesan. Dalam sehari, Khoirina dan karyawannya mampu memproduksi seribu masker. Jadi sejak ada bimbauan untuk tidak membuka warung kopi, kita memilih untuk tutup warung kopi. Jadi bagaimana ini bisnisnya tetap jalan, bagaimana karyawannya tetap bekerja seperti itu. Kemudian ada permintaan masker, jadi mulai dari teman-teman saya online-kan di WA itu, mulai dari bejian, lusinan gitu. Saya online-kan di WA awalnya. Kemudian, lama-lama menerima pesanan di dalam rumahnya banyak. Selain membantu pemerintah memutus mata rentai penyempatan virus COVID-19, usaha pembuatan masker ini pun mampu meraup keuntungan puluhan juta rupiah per bulannya.